MORNING SPIRIT Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam MORNING SPIRIT Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhanlah penolong kita yang sesungguhnya Tuhanlah penolong kita yang sesungguhnya Setiap orang yang ingin hidup, diberkati, dilindungi dan penuh dengan harapan hendaklah menyadari bahwa hanya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang bisa melakukan semuanya itu Dalam Mazmur 33 ayat 16-17 firman Tuhan berkata Seorang raja tidak akan selamat untuk besarnya kekuasaan Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan Di hadapan Allah yang makuasa nampak betapa kecilnya usaha manusia untuk meluaskan dan mempertahankan kekuasaannya sendiri Entah secara politik dan ekonomi di bidang pemerintahan sebagai raja Atau dengan kekuatan fisik dan mental oleh generasi muda Seperti seorang pahlawan atau kekuatan militer Sudara melalui persenjataan yang kuat yang digambarkan oleh ketangkasan kuda yang sia-sia Semua kekuatan itu tidak dapat menolong manusia sepenuhnya Dan Masmur 33 ayat 18-19 Firman Tuhan berkata Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan Bapak Ibu, Sudah Sudariku yang dikasih oleh Tuhan Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita Dialah yang sanggup menolong kita Melepaskan kita daripada maut dan memelihara hidup kita Di masa kesulitan atau kelaparan Tetapi kita harus takut akan Tuhan Artinya Sudaraku Takut akan Tuhan adalah menghormatinya dengan sungguh-sungguh Dan memujanya serta meninggikan namanya dengan segenap hati kita Di dalam Masmur 34 ayat 10 dan 11 Firman Tuhan berkata Takutlahkan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia Puji Tuhan Singa-singa muda merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan Sesuatu pun yang baik Haleluya Tuhan akan menolong orang-orang yang takut akan dia Artinya yang menghormati dia Sudara Yang menghargai dia Yang memuja dia dan yang memuliakan namanya Dan Masmur 33 ayat yang ke-20 berkata Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan periseh kita Saat jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Artinya kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan Tuhan akan datang menolong kita Sudaraku Dia akan menjadi periseh kekuatan bagi kita Dan perlindungan bagi kita Amin Dalam Yesaya 40 ayat 31 Sudah ayat yang terkenal Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapatkan kekuatan baru mereka Sumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Sudaraku inilah berkat yang dapat Dipeloleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Untuk mendapatkan pertolongan daripadanya Ia akan mendapat kekuatan yang baru Sumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Sudah mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Amin Puji Tuhan Masmur 33 ayat 21 dan 22 Firman Tuhan berkata Ya karena dia hati kita bersuka cita Sebab karena namanya yang kudus kita percaya Kasih setiamu ya Tuhan Kiranya menyertai kami Seperti kami berharap kepadamu Ketika hati kita takut akan Tuhan Dan kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan Sudah dengan segenap hati Maka Tuhan akan datang menolong kita Sudah hati kita dipenuhi dengan Suka cita oleh karena namanya Kasih setianya menyertai kita Seperti yang kita harapkan Sudaraku Itulah Allah kita Dan Masmur 46 ayat yang kedua berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti Puji Tuhan Sudaraku Allah adalah tempat perlindungan kita Kekuatan kita Sebagai penolong Sudara Dalam kesesakan Dalam masalah Dalam problema hidup kita Dalam tekanan kekuatiran Sudaraku Apapun yang terjadi seperti saat ini Dalam pandemi Covid-19 Sangat terbukti Sudara Pertolongan Allah Sangat terbukti perlindungan Allah Karena itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan Sembahlah dia Pujilah dia Agungkan dia Sudara Tuhanlah penolong kita yang sesungguhnya Bukan yang lain Sudara Bukan manusia Bukan harta benda Bukan kekuatan kita sendiri Bukan Tetapi Tuhanlah Yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat Dia adalah penolong kita Yang sesungguhnya Berharaplah pada Tuhan Yesus Berserahlah pada Tuhan Yesus Hidup kita akan diberkati dan ditolong Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu Engkau adalah penolong kami Yang sesungguhnya Kami berserah kepada engkau Inilah hidup kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini Silahkan klik like Dan subscribe Dan bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi